Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di hari Sabtu pagi yang indah ini, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas Pasal 21 ayat 25 sampai 28. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon arah. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab puasa-puasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kedatangan anak manusia kali ini diumpamakan seperti pohon arah yang bertunas. Perumpamaan itu artinya seumpama, seakan, seolah-olah, atau seperti. Perumpamaan ini digunakan untuk memperjelas maksud supaya konsep atau informasi yang diberikan bisa lebih mudah diterima dan dimengerti. Saat guru anak-anak balita mengajarkan konsep penjumlahan, misalnya dia akan mengajarkan tentang penjumlahan angka 5 ditambah 4. Seperti itu, biasanya guru-guru akan memberikan contoh secara visual supaya lebih dimengerti, mereka tidak akan mungkin bilang ayo 5 ditambah 4 ada berapa. Tetapi mereka akan memberikan contoh. Seandainya, seperti seumpama papa memberi 5 permen kepada Andi, Lalu, datanglah mama, mama juga memberi dan menambahkan 4 permen kepada Andi. Ayo kita hitung sama-sama permennya ada berapa. Nah, contoh visual ini seperti seumpama, seolah-olah ini akan memudahkan anak untuk mengerti konsep yang dimaksud. Nah, kedatangan anak manusia adalah sebuah konsep yang akan datang. Masih belum terjadi. Tuhan memberi perumpamaan supaya kita orang percaya mudah memahami maksudnya. Kedatangan anak manusia diumpamakan seperti pohon arah yang sudah bertunas. Hal itu juga tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 39. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 31, Satu, juga disitu dijelaskan bahwa demikian juga kamu melihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita pelajari hal-hal apa ya yang terjadi. Kita lihat di dalam konteks dekatnya dulu ya. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 8 disitu tertulis, Jangan sesat. Ada banyak orang yang mengaku dirinya Yesus. Ya, pengajaran sesat. Ada perang, ada pemberontakan, bangsa melawan bangsa, kempabungi, sakit sampar, penganiayaan, dibenci karena nama Tuhan, dan lain-lain. Itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Namun disini sangat terlihat perbedaan yang begitu mencolok antara orang yang di luar Tuhan dan percaya Tuhan. Disitu dikatakan bangsa-bangsa akan takut, bingung, cemas, bahkan mati ketakutan. Justru berbanding terbalik dengan orang percaya. Di dalam ayat 28 dikatakan apabila semua terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu. Kenapa? Karena penyelamatmu sudah dekat. Dekat. Sedekat apa? Di dalam Matis pasal 24 ayat 36 sampai 44. Di situ dikatakan tidak ada yang tahu hari mana Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan coba-coba mencari tahu ya. Tentang tahun, tanggal, hari apa Yesus datang. Karena firman Tuhan sudah jelas katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga menunggu kedatangannya. Nah, apa yang perlu kita lakukan saat menunggu ini? Yang pertama, awasilah pengajaranmu. Kenapa? Karena tadi disebutkan akan banyak penyesat. Ada Nabi palsu yang memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu, mari perkuatlah pengajaran. Selalu kembali kepada firman Allah. Baca kebenaran firman Allah. Sangat bersyukur saya lihat di GKI ada pembacaan Alkitab satu tahun. Itu program yang sangat bagus sekali. Anak sekolah minggu juga disuruh menghafalkan. Ayat-ayat Alkitab, tambah pemahaman Alkitab. Itu semua sangat bagus dan benar. Karena saat kita sudah tahu dan sudah kuat di dalam pengajaran firman Allah. Saat kita sudah kuat dalam pengajaran yang benar. Maka kita akan tahu pengajaran mana yang sesat. Bukankah sudah banyak kesesatan yang telah kita lihat? Ada beberapa kali diisukan Yesus datang. Ya di beberapa tempat. Bahkan saya pernah melihat sendiri. Cemaat sudah menjual harta miliknya. Lalu menunggu di suatu tempat. Eh ternyata Yesus tidak datang. Mereka kecewa. Ada lagi nih. Di suatu tempat juga. Dikatakan, diisukan. Yesus sudah datang sebagai perempuan. Banyak sekali pengikutnya. Hai. Kembali kepada firman. Perkuat pengajaran. Karena hari-hari terakhir akan banyak sekali penyesatan. Awasi pengajaran kita. Karena saat kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan terombang-ambing dengan berbagai pengajaran. Yang kedua. Milikilah iman yang kokoh dan kuat. Yesus datang untuk memusnahkan kejahatan. Ya betul. Di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 8. Di situ juga disebutkan dalam 1 Korintus 15. Yesus datang membangkitkan orang mati. Nah terus untuk kita yang masih hidup. Apa yang Tuhan cari dari kita? Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b. Akan tetapi jika anak manusia datang. Adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak ibu yang dikasih Tuhan saat Tuhan datang yang kedua kali dia tidak menanyakan kedudukan kita. Dia juga tidak menanyakan berapa harta kekayaan kita. Tetapi yang dia tanyakan adakah iman? Oleh sebab itu salah besar bila kita sudah tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetapi mengabaikan iman kepada Tuhan. Kita lebih mengejar kedudukan, kejayaan, kekayaan, keduniawian. Bahkan seringkali karena ingin mendapatkan pasangan hidup, kita tinggalkan iman kepada Tuhan. Pengen kedudukan, kita tinggalkan iman pada Tuhan. Pengen sesuatu yang sifatnya duniawi, kita tinggalkan iman kepada Tuhan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah menukarkan iman kita dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena apa yang diberikan dunia ini tidak akan sebanding dengan apa yang akan diberikan oleh Tuhan. Kepada kita. Tetaplah berjaga dan awasilah pengajaranmu. Perkokoh iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap pegang erat iman kita kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami untuk mewaspadai setiap pengajaran-pengajaran yang ada dan tetap berpegang kepada pengajaran firman Tuhan yang hidup. Tuhan kami juga sudah belajar bagaimana kami harus tetap berpegang pada iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas firmanmu. Tuhan memberkati kami semua saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.